Diduga kelebihan muatan kapal tongkang pengangkut batu barat tersangkut di jembatan Ampera. Kapal tersebut tersangkut selama 15 menit. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik saat kapal tongkang bermuatan batu barat ini tersangkut di jembatan Ampera saat merintas di perairan sungai Musi. Diduga kapal tongkang ini tersangkut karena muatan batu barat terlalu tinggi hingga tidak bisa melewati jembatan Ampera. Menurut warga kapal tersangkut selama 15 menit. Warga berharap pemilik kapal lebih memperhatikan lagi isi muatan kapal agar tidak mengganggu kapal-kapal kecil yang beraktivitas di perairan sungai Musi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan tidak mengganggu aktivitas perairan sungai Musi. Pemirsa 4 orang tewas setelah 2 rumah hangus dilalap api di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. 4 korban terdiri dari ayah dan ibu serta 2 anaknya tewas akibat terjebak api. Kebakaran melalap 2 rumah di tengah permukiman padat penduduk di Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Warga pun panik hingga tak sempat berupaya membanamkan api. Kebakaran diduga akibat korosleting listrik dari salah satu rumah warga. Naas akibat kejadian ini satu keluarga yang terdiri dari suami istri serta 2 orang anaknya yang berusia 8 dan 3 tahun tewas terjebak api. Korban yang tinggal di lantai 2 bangunan semipermanen terjebak karena api telah membakar tangga rumahnya. Tempat yang ditemukan bersamaan di lantai 2. Korban ada 4. Ada 4 suami istri terus 2 anak. Untuk penyebabnya sendiri Pak? Penyebabnya kita sementara-sementara harus di tempat sementara. Jadi nanti kita masih dalam penerbangan dari kejadian. Berapa bangunan Pak yang kebakaran? Ada 2. Api baru bisa dipanamkan sekitar 1 jam setelah 13 unit mobil pembanam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara jasad korban telah dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmisa Nyengbatian News melaporkan. Tim reskrim Polsek Soek Soekarame Lampung meringkus seorang pria saat sedang asyik bermain judi online di sebuah bengkel. Saat digeledah polisi menemukan senjata api rakitan dan sebilah badik di dalam tas milik pelaku. Pemirsa liputan ini sekaligus menutup jurnal Lintas Ainus Pagi hari ini, saya Aulina Iyasha. Beserta kerabat kerja undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R.A. 34 tahun tak berkutik saat diringkus tim reskrim Polsek Soekarame saat tanggung bermain judi online di sebuah bengkel. Petugas pun langsung menggeledah tas korban dan mendapati senjata api rakitan, semilah badik dan ponsel yang didalamnya terdapat lima akun judi online. Saat diperiksa pelaku menganggung senjata api rakitan didapat dari rekannya JR yang kini masuk daftar pencarian orang yang digadaikan kepada pelaku. Polisi terus mendalami kasus serta melakukan pengejaran terhadap JR rekan pelaku pemilik senjata api rakitan tersebut. Ternyata di tas yang bersangkutan ada terdapat senpi dan sajak termasuk selongsong yang sudah meletus. Gadaikan dari rekannya yang gak ada 500 ribu, nanti dibalikan menjadi 600 ribu. Informasinya demikian dari pesangka. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun bejarah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!